terus, terus, terus kalau pada saat itu kita lagi bercerai itu aku nangis terus gitu siap malam tuh ya dila, apa ya, waktu pas perceraian itu sepertinya memang dari usulnya Allah deh kita bukan memang kapasitasnya untuk bercerai gitu ya mungkin ya ini dari diri aku sendiri gitu maksudnya karena waktu itu akunya masih sedang dalam keadaan galau ya lagi apa ya marah-marah gitu mungkin ya keadaannya lagi sakit soalnya gitu jadi aku yang benernya ninggalin dila gitu terus habis itu langsung dilanya yang menggugat gitu dan kemudian ya kita sebenarnya cuma satu lawyer kan waktu itu dan cepat juga prosesnya gitu berarti mungkin ada momen yang gak bisa terlupakan seperti apa sih? ya momen yang gak bisa terlupakan banyak banget ya sama dengan anak-anak sama dila juga gitu kan keseruan-keseruan kita kalau misalkan lagi jalan-jalan ke mal kek, misalkan jalan-jalan ke apa, suatu kayak tempat apa, kayak rekreasi gitu ya itu gak akan terlupakan yang terlupakan, tawa, canda gitu, bahkan malah kalau di rumah juga ya kita makan bareng yang gak paling terlupakan adalah kalau misalkan aku duduk nih di tempat tidur, aku duduk di belah kiri posisinya tuh di belah kiri muda kan biasanya duduk di sebelah kanan, nah terus kalau lagi makan tuh dia suka suapin aku gitu, dia duduk di sebelah kiri, aku di tempat tidur terus dia nyuapin gitu ya, aduh itu gak akan terlupakan artinya menyesali apa yang sudah diambil gak sih? apa tuh? menyesali apa yang sudah diambil? iya iya aku menyesali sih ya saat itu kan kita namanya juga lagi kalut ya, galau ya segala macem gitu ya, sebenernya itu yang ngebuat aku jadi lumayan jadi ya bingung ya gitu itu menurut apa sih sebenernya gitu, aku masih sakit soalnya, terus ya pada dilayangkan surat untuk menyetujui perceraian gitu mungkin akhirnya saya menandatangani itu gitu baku sama Dila sendiri gimana sekarang? apakah ada sinyal-sinyal? sinyal-sinyal mudah-mudahan mohon doanya ya kita baik-baik aja karena selama ini kita sering berkomunikasi sering apa, kita curangi aku sama Dila gitu kan ya, ngobrol banyak gitu ya, dari segala kesalahan-kesalahan kemudian ya kelebihan-kelebihan kita juga mudah-mudahan bisa menjadi apa, sebuah jalan menuju apa, ucuk ya gitu Pak Bakti berarti kalau dibilang sekarang lagi introveksi diri kalian berdua mau tunjukkan apa? betul banget, introveksi diri sih betul banget ya karena aku memang sedang di jalan itu, introveksi diri, terus-terus kalau pada saat itu kita lagi bercerai itu aku nangis terus gitu setiap malam tuh ya kenapa ya aku jadi diri begini begini gitu kan, terus akhirnya gak bisa deh aku sendirian kayak gini deh aku coba deh untuk bisa rujuk ya sama Dila gitu dan ya insyaallah di terima dengan baik aku pribadi juga merasa bahwa nah enak kalau sendirian itu gitu, tapi enak sama istri gitu ya masih sayang banget, maaf sih aku ya, aku sayang banget ya, mudah-mudahan Bunda Dila juga sayang sama aku ya ya kalau kita bareng-bareng gitu sama anak-anak gitu gimana kita suka nanya gitu ya gimana kalau misalnya ayah Bunda barengan lagi iya dong, mau dong ayah Bunda bareng lagi karena gitu, anak sih setuju ya artinya anak udah tau sama ini tuh? iya tau lah, namanya juga ayahnya kemana nih gitu ya kok gak ada di rumah gitu kan nah suatu ketika, ada selang apa, berapa lama kita berpisah akhirnya bisa nelfon, karena ada, ada, ada pak 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 ijin bapak bapak kok-koknya pak maaf izin pak apa umumnya ini katanya itu dia, tanya yang salah iya Dorongan dari anak-anak Iya betul Jadi dorongan dari anak-anak sebenarnya Kencang juga Jadi kalau kita Ketemuan suka saling Cerita Gimana kalau misalnya ayah muda Kembali lagi Bang Indra katanya sudah konsultasi Sendirinya sama salah satu Iya betul Jadi ya kita sempat ke daerah Apa tuh namanya Bogor atau apa ya Itu Sepat kita ber Ya Apatunya itu ya Konsultasi ya dengan Pak Ustaz juga Ya tinggal intinya sih Sebenarnya kita berdua aja gitu Kayak gimana Maunya tapi ya Mereka pun kasih masukan-masukan Supaya Mau menerima kesalahan-kesalahan Memaafkan kesalahan-kesalahan Itu sih yang Intinya gitu Dan Kelebihnya Nanti tinggal Gimana Saling menerima Apa Kelebihan dan kekurangan Artinya harus menikah lagi kan? Ya of course Karena kan udah bercerai ya Jadi ya Harus Harus menikah lagi Ustaznya sendiri Aku takut kehilangan gak sih? Enggak rela gitu Kalo misalnya Bunda tuh sama laki-laki lain Oh iya dong Aku sangat enggak rela sih Sebenernya Makanya aku sekarang udah mulai apa Pendekatan lagi gitu kan Dan Kemudahan sih ya Bunda masih mau sama ayah ya Ya Itu Itu gimana Caranya aku untuk Pendekatan Ada yang pendekatan Kita sering ketemuan Semana anak juga Terus pengen video call tiap malem Gitu ya Itu untuk Terus Apa Mintain membuka Jalan lagi gitu Untuk adanya Teruncuk gitu Ini kayak PDKT lagi gak sih? Kayak pacaran lagi? Iya Iya bener Kayak PDKT lagi Kayak cukup dia Atau dia jemput aku Gitu Terus Saling Apa Kasih Apa ya Bobok lah Gitu-gitulah Apakah itu yang diperbaiki Mungkin hal kecil yang Kemarin mungkin gak diangun Bisa ngomongin Jelasin itu Ya Ya mungkin Perhatian sih Perhatian Kemudian Apa namanya Seringnya Kita Pertemu bareng Jadi Dulu mungkin Kurangnya waktu ya Untuk Kita bisa bersama-sama Dan alhamdulillah Ini sekarang Mau diperbaiki Untuk itu Kabar sudah dapat Terus dari Ayahnya Dila Ya Insyaallah ya Kalau dari ayah Alhamdulillah Dari ayahnya Dila Gitu Mudah-mudahan Apa Ini bisa Dijalankan Gitu Dan Aku Berharap Ya mudah-mudahan Dila juga mau Apa Mendengarkan ayahnya Dan Mau Akhirnya kita bisa Ditar Terima kasih telah menonton Terima kasih.